Disarat Petran Peto minta sesuatu pada Sarwenda kembali kenang masa lalu bersama istri Ruben Onsu. Bagikan potret masa lalu bersama Sarwenda, Petran Peto Putra Onsu seolah memberikan disarat bahwa dirinya kini ingin meminta sesuatu pada kedua orang tuanya tersebut. Sudah lama, kurang lebih 2 tahun menjadi putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda, Onyo memang kini begitu dekat dengan keluarga barunya tersebut. Putra sulung satu-satunya, Ruben Onsu dan Sarwenda sama sekali tak membedakan Onyo dengan kedua putrinya yakni Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Melimpahkan semuanya tanpa kekurangan, Ruben Onsu mendidik Petran Peto Putra Onsu menjadi remaja yang penuh tanggung jawab dan amat berbakat. Hampir setiap bulan biasanya Ruben Onsu membawa Petran Peto Putra Onsu bersama keluarga kecilnya untuk pergi berlibur. Sayangnya, antara aktivitas dan pekerjaannya yang begitu padat, belakangan Ruben mulai kesulitan untuk memboyong keluarganya itu meninggalkan Jakarta. Apalagi, beberapa waktu lalu Sarwenda harus pergi mengunjungi Eropa demi kepentingan sejumlah pekerjaan bersama Judi Onsu dan tim kerjanya. Alhasil, hanya tersisa Ruben Onsu yang harus menjaga dan menemani ketiga buah hatinya di rumah. Sudah memasuki musim liburan akhir tahun, lewat ungkahan di akun Instagram miliknya Ad Betran Peto Putra Onsu, Rabu 15 Desember 2021. Tiba-tiba saja, Betran Peto Putra Onsu mengeluarkan isyarat untuk kedua orang tuanya. Dengan membagikan potret lawasnya bersama Sarwenda, Betran Peto menyinggung soal liburan. Kangen berlibur lagi tulisnya, seolah memberikan kode ingin meminta diajak pergi, Onyo kembali memamerkan momen dirinya dan Sarwenda sedang asik menikmati suasana saat liburan beberapa tahun lalu. Memang, saat ini diketahui Sarwenda sudah berada di Indonesia dan sedang menjalani karantina. Sebelumnya, saat ditinggal Sarwenda, Betran Peto Putra Onsu mengungkapkan keinginannya untuk sejenak meninggalkan rumah pada Ruben Onsu. Bukan hanya Onyo, kedua adiknya pun yakni Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu juga memiliki keinginan yang sama dengan sang kakak. Alhasil, untuk memenuhi keinginan ketiga buah hatinya, Ruben Onsu pun memboyong Onyo, Talia, dan Tania untuk sementara tinggal di vila mereka. Tak bisa bepergian jauh lantaran hingga kini wabah COVID-19 masih terus merebak ditambah dengan padatnya rutinitas yang tak jauh berakhir. Betran Peto rupanya tengah merasa bosan di kediaman Ruben Onsu pada saat itu. Pasalnya, sudah beberapa bulan belakangan, ia dan kedua adiknya hanya bisa bertahan di rumah apalagi Sarwenda sedang pergi keluar negeri pada saat itu.